Halo guys para pecinta karya anak bangsa selamat siang apa kabar semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk yang sedang menonton channel ini bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro 22 channel di kesempatan video kali ini guys saya kembali berada di dekat lokasi pengerjaan sirkuit formula E tepatnya di tikungan 13 zona 5 ya guys ya dan kalau kita lihat dalam video ini tumpukan-tumpukan material BSA yang masih ada di tikungan 13 ini belum dihampar ya guys ya tapi kita bisa melihat dari jauh disana untuk alat-alat beratnya tampak sibuk dioperasikan untuk pengerjaan di sekitar zona 4 dan zona 5 yang di lintasan ujung ya guys ya lintasan atau sebelum tikungan 13 untuk proses pengaspalan sendiri mungkin untuk hari ini sudah mulai memasuki ke zona 4 ya guys ya sedangkan untuk zona 5 masih ada progres untuk penghamparan split ya atau material BSA seperti yang terlihat dalam video ini untuk di tikungan 13 material-materialnya belum dihamparkan dan yang pasti kita semua menunggu untuk proses pengaspalan di seluruh zona ini selesai ya guys ya jadi kita bisa melihat nanti untuk lintasan yang ada di sirkuit formula ini akan terlihat jelas sekali untuk area yang nanti sudah di aspal semuanya dan itu tentunya kita semua akan bisa menyaksikan ya guys ya untuk proses pengaspalan di semua zona yang ada di lokasi sirkuit formula E di kawasan Ancol ini ini di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 2 siang saat saya mengambil video ini guys tampak di sana tentunya alat-alat berat seperti eksavator terus alat pemadat untuk lapisan nah split ya untuk lapisan BSA juga terlihat di sana dan ada material untuk gorong-gorong untuk dry naso nya juga tampak dalam video nah terlihat ya untuk aktivitas alat beratnya di sana guys di siang hari ini cukup padat beberapa pekerja juga terlihat di sana ya di sekitar alat-alat berat yang sedang dioperasikan di video sebelumnya kita bisa melihat untuk stok dari material-material BSA ini memang sudah diletakkan di tikungan 13 ini ya guys ya atau di zona 5 ini tapi belum dihamparkan kemungkinan kalau tidak nanti sore ini nanti malam akan segera dilakukan pengerjaan untuk penghabaran karena untuk proses pengaspalan sendiri harus menunggu lapisan base B dan lapisan base A sudah selesai dihamparkan dan untuk pengerjaan pengaspalan sendiri sudah sampai ke tahap zona 4 ya guys ya oke guys ini saja yang bisa saya update untuk progres pengerjaan lokasi sirkuit formula E tepatnya di tikungan 13 di zona 5 sampai bertemu kembali di update saya berikutnya tentunya tetap di Bipro 22 channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta karya anak bangsa terima kasih bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih